di kedai jahit paci apa? apa nama paci? paci santosuman paci santosuman oke, sini kita tertanya-tanya di kedai ini ada ada 5 bomesin guys ada 1, ada 2 3, 4 dan juga ada 5 disana tapi yang kita peliknya ialah hanya 1 orang sejak paci yang menjahit disini jadi sekarang kita mau tanya paci kenapa ada 5 mesin? ini apa paci tadi? ini sulam ini untuk sulam ini untuk kain yang nipis ini untuk kain yang tebal yaitu jeans dan ini apa tu? untuk jahit siring untuk jahit siring seperti potong lah kan potong seperti ini oke, untuk potong ini ini seluar seluar panjang tapi kita potong dia untuk jadikan seluar pendek dan ini eh ini, tadi? ini yang last ini yang yang kain tipis oh, ini sama ini sama kain tipis oke jadi sekarang saya mau tanya paci boleh letrik oh, ini dua nih ini sat tidak ini manual ini letrik oh ini letrik tinggal letrik dua manual oh, dua manual tapi kalau kita mau jadikan letrik boleh juga ini kan cuma saya buka baru rusak oh, rusak mana mana mesin jet yang pertama paci punya oh, sih rusak sudah oh, rusak sudah oh, di dalam oh, sudah simpan di dalam itulah yang pertama tapi itu pun banyak itu pun banyak jasa sudah, Pak biasanya temperean lah banyak tempahan, kan macam hari raya tapi sebenarnya saya buka saya buka sepanjang tahun ialah tidak bilang misi malu abis saya lihat kalau orang kebutuhan orang permainan kan semua barang ini ini semua ini kan mesin jahit ini ada lima semua ini kan berapa anggaran semuanya oh, saya bukan langsung beli semua satu dulu hasilnya dari itu aku beli hasilnya dari itu aku beli jadi ini semua mesin ini tidak pernah dikepar lah sejak beli kalau kalau kilokos dia memang banyak sampai ini 1999 itu 2,500 terus ini 700 700 terus itu itu 1,500 1,500 tapi sudah sudah balik ya, ya sudah aku tidak sesein sebesar hasilnya dari lama merudu lengkap bukan langsung ya, bukan satu kali kan bukan sebab kalau langsung satu kali kita tidak tahu berapa untuk dia jadi kita mau tengok perkembangan dia pak cik bilang sudah berapa dari tahun 2003 2003 lagi 2003 di Nabawan jadi apa perbezaan yang dulu dan sekarang dari segi hantaran lain adakah sama saja tidak berbeza dulu bah dulu masih banyak kilang banyak orang sekarang tidak kilang jadi apa namanya ini satu hari agak-agak berapa berapa pak cik boleh siap kain jahit 10 10 kain begini selain yang jahit yang biasa orang macam antar jahit adakah pak cik buat jahit nama yang contohnya kain diantar kain untuk buat baju jadi desain sendiri yang perempuan punya warna merah itu harganya berapa kalau jahit 45 yang sebelah yang sebelah pun sama juga kalau kain batik untuk lelaki berapa pak cik 55 kalau kain staf macam contoh yang putih itu kan kesihatan kan satu set baju dan seluar berapa 100 yang lelaki tidak kesihatan lelaki berapa oh ini yang ini yang kesihatan punya juni saja berapa 100 tidak dengan seluar dengan seluar jadi maksudnya satu set lah kan oke berapa sewa ini pak cik ini kedai ini memang sudah memang sudah lama menetap di nebawan ini kan mungkin terkawin orang sini mungkin ada pak cik punya anak di nebawan di nebawan tidak ada semua ada anak oh tapi pernah sekolah di sana ada di sini oke lah pak cik itu saja serba sedikit tentang kehidupan pak cik yang menjahit seluar tapi memang ada adakah yang macam covid ini kan dia macam ada korang orang anta ataupun tempahan kan tidak masa covid ini kan banyak banyak orang misalkan orang anta jadi kita berdoa supaya pak cik terus berusaha terus memajukan dia punya kedai ini kedai jahit tapi memang penting kedai jahit kalau tidak kedai jahit dinebawan rasanya macam kurang persaingan kan kalau di keningau banyak banyak jadi kita terpaksa bukan terpaksa macam kami yang minta jahit memang banyak pilihan tapi kalau dinebawan ini berapa sejadi dinebawan ini kedai jahit sebuah baju dua tambah dengan tamu kan hari tiga dan hari hari enam baru kalau sebelum ini dua harilah baru itu yang daripada keningau batukan yang datang menjahit oh sekarang selama covidnya ada oh ruang tidak datang sudah oke lah pacu terima kasih pacu ya sebab masuk oke karena sebab ada ruang untuk kita temur rumah dan itu saja terima kasih